Pada 11 Desember 2019 kemarin, PT Grundfos Pompa berkolaborasi dengan Ring Management Resiko di Binus Internasional dengan menyelenggarakan sebuah konferensi tentang bagaimana Sustainability Development Goals membantu bisnis Indonesia bertumbuh di Jakarta hari ini. Dalam konferensi pers tersebut, Giancarlo Rogiolani, General Manager Grundfos Indonesia dan Filipina, Amalia Adininggar untuk Ekonomi dan Pembiayaan, serta Zulfira Warta sebagai Climate and Energy Manager Worldwide Fund Indonesia. Masing-masing dari mereka mempresentasikan mengenai manfaat dan dampak dari SDGS terhadap bisnis. Dalam kata sambutannya Giancarlo Rogiolani, berharap bahwa konferensi ini bisa menjadi wadah untuk masing-masing pihak dalam berbagai pengalaman dan gagasan yang membantu bisnis di Indonesia dalam memulai perjalanan bisnis yang lebih berkelanjutan. Amalia Adininggar Widiyasanti mengaku Indonesia mendukung SDGS dari sudut pandang negara dan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan peraturan Presiden tentang implementasi SDG diberlakukan pada tahun 2017, di mana Bapenas telah berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan utama dalam inisiatif mendukung implementasi SDGS di Indonesia. Pada konferensi tersebut, Zulfira Warta sebagai Climate and Energy Manager dari Worldwide Fund Indonesia juga hadir dan menyampaikan bahwa WWF Indonesia mendukung peningkatan kontribusi energi terbarukan. Hal tersebut sesuai dengan permintaan energi nasional dan target NDC Indonesia untuk mengurangi emisi. Dalam mewujudkan itu, WWF memberi dukungan dengan menyediakan peralatan ilmiah yang dapat membantu perkembangan energi terbarukan. Selain itu, WWF akan membantu untuk melakukan pemetaan dan meningkatkan kualitas dari konservasi alam. WWF berharap perusahaan berkelanjutan dapat memiliki tata kelola yang mampu melestarikan alam. Melalui pemaparan sejumlah kasus kepada binusian terkait masalah alam yang mungkin terjadi akibat bisnis di Binus University. Terima kasih telah menonton!